Halo selamat pagi guys, kali ini kita akan coba berbagi informasi pengalaman tentang NMAG ya, seputar NMAG Ini pengalaman dari kita ya, jadi belum tentu sama dengan yang lain NMAG 2017, bulan 2, kita berhubungi Memang belum, kemarin pada belum sempat kita share perbagi informasi, ini warna putih Nah ini spion memang kita lepas, karena kita sudah ganti yang variasi Sudah variasi guys, betul nih guys Nah ini penampakannya guys Nah ini cuma biasanya dipakai untuk sidang saja Sidang ya, kadang-kadang dulu pernah nyoba ya Kayak semacam turing lah, sekali dua kali aja, yang deket-deket Ini jarang dipakai juga Karena sering kita luar kota Guys, kemudian Apa sih yang bikin nenek gak nyaman Ini guys Apa windshield nya ini gak sekuat aslinya ya Ini variasi, jadi gampang ini retak Mungkin waktu di parkiran atau dimana ini buat jandaran orang, jadi langsung retak gini Tau-tau kita di rumah sadar, aduh udah retak Ini retaknya kenapa juga sampai saat ini masih misteri Kemudian ini guys Pionnya ini Ini Aduh gampang Enggak kenceng ini guys Jadi kurang Untuk variasi ini Kelemahnya itu ya Di pengalaman kami Kalau yang lain gak tau ya Mungkin yang lain kuat atau apa Tapi Kami pakai seperti ini Ini kita waktu beli itu 1.250.000 sudah plus pasang Ini tahun 2017 ya Sudah setahun Setahun lebih Oh ini dua tahun ya Dua tahun plus Ini Februari ya Sudah dua tahun Sudah dua tahun Eh Ini bukan tahun 2017 Iya 2017 guys 2017 Kalau kelihatannya baru pajak ya Jangan parang pajak Terus kemudian ini guys Variasi ini Ini kan manual ini guys Ini spionnya ini Kalau dari sini Enggak begitu kelihatan belakang guys Jadi kurang efektif juga Sudah kita atur-atur gini Tapi yang belakang kurang begitu efektif guys Jadi enggak begitu kelihatan Beda sama yang spion asli ini Lebih nyaman Pandangannya lebih luas Kayak gini Pandangannya kurang luas Enggak begitu efektif lah Masih enggak jelas Nah ini yang retak guys Ini Jadi Kalau pengalaman kita Tetap Enak yang standar guys Enak yang standar Kemudian ini juga guys Kita putihkan Nampu ya Nampu ini kan juga Sudah ganti Untuk sininya itu Nampu kotanya ini Yang biru Aslinya kan kuning guys Tapi ini juga sudah mati Satu Jadi memang kekuatannya Kok kelihatannya Enggak sekuat aslinya Ya guys Aduh Kalau ini kita Stiker sendiri Carbon Carbon look Ini bukan Carbon asli Tapi carbon 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 Ini Menderet Di parkir guys Tapi nanti di Compone bisa Itu di parkir Untuk ini guys Belakang sudah Cangkram Sisinya 155 Guys Sudah cangkram Sisinya 155 Ini guys Kilometernya Masih 10.000 10.982 Ini kalau Buka Apa Cot Gini guys Ini buka Cotnya cukup Gede guys Gede Nah ini guys Jangan lupa Selalu Pakai kunci Cadangan Guys Kita kalau Kemana saja Parkir Agak jauh Yang kira-kira Masih ini Cakramnya Kita kunci Pakai ini guys Ya Buat pengaman Besar sekali Guys Bagasinya Besar sekali Kalau motornya Cukup Tangguh Unmark ini Cukup Buen Ya Memang Bahan Bakar Tidak Karena CC besar Ya Mungkin Tidak Selimat Yang CC Kecil Ini Suaranya Guys Ini Memang Belum Dimandiin Belum Lampu 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 Sudah Putih 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 LED Mungkin Ya Lampu Sudah Putih Putih LED Mungkin Tidak Oke Oke H Project Res wennal Ini Rating Kiri Danh Ini Variasi Spionnya Segit Malah Ini Tenggangan Sama kembalikan bimu ini plakson kemudian kalau ngunci matikan bimu sama ngunci begini guys kita dorong terus nanti ini pancet aja nutup sendiri kalau buka gini kan tokar disini guys kita bisa biasa isi pertama Rp50.000 guys kalau untuk harga sekarang Rp50.000 full dari kosong puluh guys motornya cukup bander cuman sayang variasinya kurang begitu kuat ya untuk pengalaman kami spionnya jika kurang ini pandangannya kurang begitu kurang begitu luas tidak sebagus yang original kalau menurut teman saya sih malah bagus standar guys ini nanti juga akan kita kembalikan standar mungkin sudah kenyamanannya tetap enak standar ini menurut pandangan pribadi kita loh ya untuk yang beda perpandangan boleh sah-sah saja menggosikan karena kita pakai ini ininya juga sudah begini petengnya itu sudah mati satu ininya windshieldnya gampang kayak gini atau mengampungnya tadi juga sudah mati satu yang variasi tapi kalau yang standarnya teman kita pakai masih bagus memang standar itu original itu memang kuat guys ok kita salam balagrama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati